Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan Dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini kita rindu merenungkan kebenaran firman Allah Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang menguatkan iman kita tentang sabar dalam kesesakan Sebagai manusia kita sulit sekali menjadi orang yang sabar Bahkan kadang-kadang kita kepingin supaya cepat semua masalah yang kita alami itu dapat diselesaikan Banyak orang maunya melakukan segala sesuatu serba cepat tanpa pikir panjang dan terburu-buru Karena itu kepada jemaat di Roma Paulus menasihati supaya mereka sabar dalam kesesakan Dalam Roma Pasal yang ke-12 Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika kita sedang dalam masalah Atau kesulitan, atau tantangan, atau beban hidup Kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh Namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan Semua persoalan yang terjadi kita pasrakan kepada Tuhan di dalam doa Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menurut kemauan kita sendiri Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi Sebaliknya kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan Tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat Daud berkata Semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan dalam hatinya selalu ada ucapan syukur Ia mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya Tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari Segala perkara dapat kita atasi Lalu kita berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihnya Mari melangkalah sepanjang hari ini dengan sabar dalam kesesakan Tetap tekun di dalam doa dan belajar bersuka cita Sekalipun situasinya serba tidak mengenakan Tetapi justru dalam kesesakan ketika kita sabar Disitulah kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Melangkalah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin